Al-Fatihah 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 Ih bagusnya Minggu lalu Masih saya ketemu Paling itu reaksi Semoga Al-Marnum Diterima di sisi Allah Paling itu reaksi Tapi ada yang lagi menjadikan Pak Nah kopi paste saja Ucapannya orang Karena malasnya menyerti Coba Padahal teman akrab itu Kita selalu minum markup Selalu diteraktir Dijemput Begitu kita meninggal Nah kopi paste saja itu Ucapan indahillah Begitu Tidak pedulinya sama kita Kalau kita sudah mati Pak Ayo Pangkat jabatan Hilang Tidak ada gunanya Coba kalau kita meninggal Tiga yang ngantar kita Kata Nabi Telumantara ko Demi Allah Dua yang kembali Satu yang tinggal temani kamu Apa itu? Satu Begitu ibu meninggal Pertama yang ngantar harta Keluar semua mobil Keluar semua motor Untuk apa? Mengangkut Sanak saudara dan keluarga Yang datang mengantar kita Keluar mobil Apakah mobil tinggal? Jangankan mobil Cere Cere tinggal Keluar teriak orang Cere Cere bawa pulang Ayo Pelajaran Baru saja kita lihat Toko nasional istri beliau wafat Ibu Ani Yuduyono Kurang apa Sepuluh tahun jadi presiden suami Harta tentu cukup Tapi begitu masih diangkubur Ada whatsapp dikirimkan Ada televisi dikasih masuk Apa yang masuk temani kita? Kain kafan Kain paling murah Bukan kain sutra Mantang-mantang dia pernah menjadi istri presiden Kasih kain sutra berlapis-lapis Tidak kain kafan Apa perpuntak kalau mati Apa? Kapur barus Angelman Hugo Boss Tidak ada Ayo Ini ada cerita Soal harta Ada orang kaya sekali Banyak duitnya Ketika usia senja Dia panggil anaknya Kalau saya masuk dikubur Nanti temani kak 50 hari 40 hari Ambil maku hartaku 50% Berapa hari pak? 40 hari Karena disitu Masa-masa kritisnya Orang dikubur Nabi bilang Jangan nih pak Tidak ada gunanya itu harta Jangan maki Tidak mau kak Kecewa bapaknya Dia panggil istrinya Kalau begitu Kau mau palih Duk temani kak Nanti masuk dikubur Apa nabi bilang istrinya Anakmu saja tidak mau Apalagi saya Dia panggil adiknya Sini kau dulu Saya kasih sekolah Kau dulu itu Nah Kasih temani kak dikubur 40 hari Anak istrinya saja tidak mau Apalagi saya Kecewa lah ini orang tua Dia bikin saya membara Siapa yang mau temani saya Ambil hartaku 50% Didengar sama pakir miskin di kampung itu Betul-betul miskin Apa kerjanya? Penebang kayu di hutan Maka dia tekan kontrak Setelah meninggalin orang tua Betul masuk Begitu dia masuk Dibikinkan tempat Pengantar semua kembali Datang balik Ih Kenapa ada orang hidup disini? Langsung tidak jadi Didatangin orang mati Kenapa ada kau disitu celaka? Dia bilang saya ini orang miskin Ada perjanjian bisa ini orang mati Kalau saya temani 40 hari Nah kasih ke hartana 50% Kau miskin kah? Miskin? Apa saja kau punya? Dia bilang Kampak ji? Pak Boleh ditanya Dari mana itu kampak? Oh satu hari ditanya pak Penjelasannya satu hari Sampai sore Dia bilang karena sore Eh besok dilanjutkan Balik walaikat datang lagi hari kedua Tuntas itu dari mana? Lalu ditanya lagi Hari kau gunakan itu apa? Kampakmu Ditanya lagi Satu hari dijelaskan Eh sore dibalikkan lagi Hari ketiga Siapa yang beli itu kayu yang ku ambil? Dijanya lagi Sehari kampak Sampai hari ke-40 Begitu hari ke-40 Orang sudah pada kumpul di atas kubur Wih jago ini selama ini Begitu lompat ke hari ke-40 Datang semua Wih jago ambil maku 50% Apa? Nggak buang kampaknya Apa? 50% Ambil kau ini kampakku saja Saya yang 40 harga ditanya Dan maku ambil apa soal itu? Hati-hati yang punya mobil banyak pak Banyak pertanyaanmu nanti Engkau tak kawas serius kah ini? Dari mana itu Rolexmu? Kalau iya nggak bisa Dari apa? Dah gaji wujud Dari an-an Anu-anu apa? Masih sakoh Dua Harta Yang kedua Yang mengantar kita siapa? Keluarga Ngantarlah suami kita Ngantarlah anak kita Begitu kita masuk kubur Suami mau masuk Hei Ada temanku di Matasar Meninggal istrinya Bu bengkak matanya Bengkak matanya pak Apa? Separu nafasku hilang ustaz Rasanya saya tidak bisa melanjutkan hidupku Inilah istriku yang paling baik ustaz Saya bisa seperti ini karena istriku Saya memang hebat juga ini Barusan laki-laki saya dapat seperti ini Beberapa bulan kemudian Saya pergi jogging lapangan olahraga karya bosi Ketemu muka lagi Ada yang temani perempuan cantik muda Nggak pakai jilbab Saya tanya Haji siapa itu temani? Kira bilang Yang baru ustaz Aduh 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 Jangan ibu Begitu ibu meninggal Suami tak mau masuk di kubur Kau ingin lagi Dan jangan disalahkan Memang boleh Apa? Masuk makin di kubur kita Suami tak endre yang ini Di tempat tidur tak? Apa dengan istri barunya? Maka demi Allah Yang ikut menemani kita yang ketiga Setelah harta keluarga yang ketiga Inilah Amal kebaikan dan amal kejahatan Kalau almarhumah selama jadi anggota dewan Menerbitkan perda yang betul-betul Menjunjung hak asasi kemanusiaan Yang menjunjung dan memuliakan orang-orang baik Banyak membantu kemanusiaan Banyak amal-amal kebaikan Maka selama perda itu Dijalankan di kabupaten ini Selama itu Almarhumah mendapat kiriman pahar Bikin perda pendidikan gratis Bikin perda pendidikan baik Selama itu perda dilaksanakan Maka selama itu orang yang meninggal dapat kiriman amal Sudah kembali? Sudah Tiga inilah yang mengantar kita Tapi kata Nabi Dari tiga ini Hanya satu yang setia menemani kita Begitu sudah kembali seluruh pengantar Masuk maki kita dikubur Maka datanglah malaikat Yang pertama malaikat tanya Tidak Bukan berapa kali kau priode jadi Anggota DPR Berapa mobilmu Berapa pangkatmu kau terakhir Apa kau punya deposito Tidak Tidak akan ditanya Itu semua Apa pendidikanmu Apa jabatanmu Apa pangkatmu Tidak itu yang ditanya Maka pertama ditanya Ada lima hal Tapi kalau baik solat apa Tidak usah cemas Kalau solatnya dipelihara dengan baik Pertanyaan lima ini bukan kita yang urus Maka begitu datang malaikat Ini orang baik solatnya Marah bukan siapa Tuhanmu Maka dia akan menjawab Undur kau Waktu kau hidup kau rajin pelihara saya Sekarang saya yang jaga tadi Marah bukan siapa Tuhanmu Solat kita menjawab Allahu Akbar Wih Mungkar geling kepala Dia tahu lah jawab Barusan aku dah main Ditanya lagi Mana Nabi Muka Siapa Nabi Muka Solat kita menjawab lagi Ashadu Allah Ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah Yang kita baca ketika Taya Wih Mungkar Tambah geling kepala Dia tahu lah Tambah jago Anak penawinnya Itu kalau baik solatnya Akhirnya mungkar Dia bilang kir 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 Nakir Kau maju Kir Nabi Muka nakir Sedangkan kau mundur mungkar Apa lagi saya Saya wakil ji Nabi Muka nakir Kalau begitu kita naik melapor kepada Allah Naik melapor kepada Allah Ya Allah Ada hambamu mati Setanya Marah Muka Dia jawab Allahu Akbar Allah menjelaskan Oh Bukan dia yang jawab Tapi solatnya Karena dia baik solatnya Tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat Seperti nikmatnya Tidur pengantin baru Masih ingat Pak waktu pengantin baru? Oh saya waktu pengantin baru Rasanya coba sekali pagi Itu kalau baik solatnya Kalau tidak beres solatnya Datang solat tapi hari Jumat saja Itu pun terlambat datang Paling cepat pulang Hati khutbah Dia tidur Datang Nabi Malaikat Lama mau Kutunggu Cilakan Kau itu banyak sekali ceritanya Di pangka-pangka Oh datang Malaikat Naputar meyumnya nunya Pak Padupalunya Tanya Marah Muka siapa Tuhanmu? Ih tunggu dulu orang baru datang Tanya lagi Marah Muka siapa Tuhanmu? Kaget langsung aja Ketuhanan Yang Maha Encik Oh Tansu disemes Ini bangsa Indonesia Beres Pancasilanya Tapi tidak beres Sambayanya Itu kalau baik solat Pak Kalau tidak baik solat Hati-hati Makanya Kalau saya salah cerama Pak Solat aja ditekankan Pak Kalau ada orang tidak beres solatnya Jangan kita percaya Pak Wagum Kalau mungkin anggap asisten Pegawai Pejabat Lihat saja solatnya Kalau dia Islam Kalau dia tidak beres solatnya Jangan kita percaya Pak Tuhannya saja dia tipu Apalagi kita Yang percaya Kok bohong itu orang tidak sembayang Pak Tuhannya saja dia tipu Ayo Kapan ini kita orang Islam banyak tidak solat? Coba lihat perhatikan Kapan kita orang Islam banyak tidak solat? Tuh ibu-ibu kalau ada pengantin Tuh ibu lagi disana Muka nya Nak kira tembok Coklat biru Abu-abu Keren Coba Pak Alisnya palsu Bibirnya merah Palsu Bibinya biru Palsu Pantaknya gabus Coba Pak Tiba waktu solat Tidak pergi solat Kenapa? Mik'af yang jadi masalah Ayo Bolehkah mik'af? Boleh Ibu silahkan dandan Yang penting niatnya Menyenangkan hati suami Supaya suami bangga jalan di depanmu Tapi jangan gara-gara mik'af tidak solat Gimana caranya Ustaz? Uduk dulu Sudah uduk baru mik'af Sudah itu tahan kentuk Bagaimana Sudah uduk Eh batal Bila sedikit di keluar Sudah habis Tetap batal Bagaimana kalau jabat tangan? Nah ini Jabat tangan Imam Shafi'i tidak boleh Batal uduk kalau Imam Shafi'i Imam Ahmad Selama kau tidak nafsu Tidak batal Makanya saya kalau mahasiswaku diunasian Cewek-cewek cantik Saya tidak bawa jabat tangan Begini ke saja Kenapa? Masa Ustaz nafsu sama mahasiswa? Saya manusia Masa ayat tidak mengatakan Latak rebus sinah illa Ustaz Jangan dekat di sini Kecuali Ustaz Biar Ustaz kalau cewek cantik Hancur Makanya saya kalau cewek Saya begini saja Ya? Tapi kalau Ibu Majelis Tadling Yang susih 60, 70 Yang sudah bau salompas Saya jawab tangan lah Gak mungkin saya nafsu sama Ibu-Ibu Gak tahulah kalau Ibu yang nafsu sama saya Ayo Salompas Apalagi yang membuat kadangkala Ibu-Ibu tidak sholat Selain mikar apa? Jilbab Jilbab sakaratil maut Ada tajinya 2 meter Nah ikat-ikat memang itu Untuk di leher 2 meter itu Nak kasih bunga Karena anda ikat tidak bisa digoyang itu lehernya Tiga lapis Kuning, biru, abu-abu Nak kasih biru lagi sedikit Ada miring-miringnya Ada kayak pohon-pohon di belakang Cara kita ibu-ibu itu kalau ada pengantin Heher sudah tidak bisa goyang Bajunya ketat Roknya juga ketat Akhirnya jalannya beginilah dia jalan nih Heher 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 Akhirnya anda sholat Suaminya bilang Bu, pika sholat ibu Sadar kau pak Sadar Tak ingin ke surga pergi sholat Kau tidak lihat ini jilbabku 2 jam dipakai ini Hah Gara-gara Tidak pakai Gara-gara jilbab dia tidak sholat Ayo Buka itu Qur'an Bapak-bapak yang malah sholat Buka itu Qur'an Buka surah Al-Hajj ayat 47 Disitu Allah jelaskan Sekali meninggalkan sholat Allah hukum satu hari di neraka Berapa namanya sehari neraka Seribu tahun ukuran dunia Jangan ngapremes sholat pak Perintas puasa Allah tidak puasa Coba Tapi Allah kalau sholat Bapak tidak puasa tetap Islam Bapak tidak haji tetap Islam Bapak tidak bayar sakat tetap Islam Tapi kalau tidak sholat tuh Buka Al-Quran surah Al-Fat ayat 29 Kalian tidak sholat Ya ayuhal ladina amal Wahai orang-orang beriman Kalau kalian tidak sholat Kalian kafir di hadapan Allah Muhammad al-Rasulullah Wal ladina ma'ahu asidawal al-kuffar Ruhama'u bainahum tarahum rukaan sujada Kalian orang Islam Kalau dia tidak sholat Kafir di hadapan Allah Ayo Kalau bapak tidak puasa Tiga tahun berturut-turut Tobat hari ini Bayar puasa yang lewat Tiga tahun itu Selesai bayar puasa tidak ada dosa Bapak tidak haji padahal sudah mampu Pergi tahun depan haji selesai haji Tidak ada masalah Tidak bayar sakat empat tahun berturut-turut Bayar sakatnya besok Tidak ada persoalan Tapi ketika bapak tidak sholat subuh tadi Bagaimana caranya bayar? Ayo Yang tidak sholat subuh tadi Bagaimana caranya bayar? Bagaimana? Saya bilang besok itu Ustaz Ya besok itu besok Dua kali ke sembahin subuh besok Ustaz Lebih salah lagi Tidak ada Begitu lewat Tinggal tunggu hukumannya Saya kasih lagi contoh Bahayanya orang tidak sholat Pak Pak Wakil Gubernur Ada nak buahnya tidak jelas terjadi Beleng-beleng Dikasih kursus tetap dongok Ha? Kasih amanah Anda akan jelaskan Kasih pindah ke pulau Pulau terpencil Kasih pulau terpencil Ini pegawai Tidak senang di pulau tersebut Masih ada pilihannya Apa pilihannya? Pensium dini Berhenti saja di pegawai Tidak ada urusan Masih ada pilihan Pak Kapolda Dia mutasi polisi Ini tidak kinerjanya tidak baik Mutasi pindah ke pulau Masih ada pilihannya Apa pilihannya? Berhenti saja di polisi Tapi kalau Bapak masuk kubur Senang tidak senang Tinggalko disitu Tidak ada pilihan Buku kembangkan Dan siapa yang paling tersiksa Ketika masuk di kubur Al-Mutahawiliwissolat Mereka yang menganggap enteng sholat Apa susahnya sholat? Puasa satu hari kita lapar Pak Mulai subuh sampai maghrib kita lapar Datang teman tak ajak kita raktir Cotoh Tergoda iman Haji Satu bulan kita menderita fisik Kita nasuci Mekah Butuh duit puluhan juta ngantri belasan tahun Sakat perlu duit Tapi sholat Apalah santak tidak mau Apalah santak tidak mau sholat Allah kasih keringanan Ustaz Ustaz Saya tidak tahu bacaannya Walatai asumir rawfillah kata Allah Jangan kau putus asa Kau tidak tahu bacaannya Datang kau berjamah di masjid Kalau iman sudah baca kau diam saja Sah Eh Enggak ada ku baca Ustaz Sah Gimana caranya? Imam yang baca Anumah saja ku ucapkan Amin Biar aku lagi Sah Imam yang bacaannya Ustaz Saya tidak bisa kena air Tayammum Allah kasih keringanan Tayammum Gimana caranya tayammum? Letakkan telapak tanganmu di dinding Letakkan telapak tanganmu di Kalau dia di atas pesawat Di kursi pesawat Letakkan telapak tanganmu di dinding mobil Kalau kau di atas mobil Usap wajahmu satu kali Tiga kali lebih baik Satu kali sudah sah Sudah itu usap lagi kedua tanganmu Selesai Meskipun ada juga orang pernah tayammum Saya lihat Dia kasih begini telapaknya Apa? Dinding pesawat Baru dia kasih begini Tunggu ada kayu Pilih-pilih Tidak Untuk mulut tidak Cuci kaki tidak Tayammum Buka saja usap dengan Jari sampai ke siku Selesai Ustaz Tidak sisakan berdiri Karena kita lagi bawa kereta Bawa mobil Allah kasih keringanan Sholat Sholat duduk kau Kasih tahu dulu di samping tak Tidak Tidak tahu Keringanan You baring deh Baring kau Gimana caranya Misalnya sana kiblat Hah? Sini Sudah Kepala disini Kaki kesana Sudah Allahu Akbar Kepala sudah tidak goyang Tangan saja Tidak bisakah begitu Ustaz? Maka sholat pakai isarat Mana namanya sholat pakai isarat? Mata atas saja kasih goyang-goyang Begini pak Allahu Akbar Semi Allahu Allahu Akbar Ini amatlah Kakak tangan sudah tidak bergerak Tidak bisa juga seperti itu Ustaz Allah masih kasih keringanan Apa keringannya? Sholat kau dalam hati Bagaimana caranya sholat dalam hati? Mulai takbir sampai salam Seluruh bacaannya Kau baca saja dalam hati Mulut tidak bergerak Mata tidak bergerak Dalam hati saja Bayangkan lagi ruku Baca doa ruku Bayangkan lagi sujud Baca doa sujud Saya di impus Ustaz Silahkan sholat pakai impus Saya di pemper Silahkan sholat pakai pemper Allah tahu bapak lagi sakit Apa paham? Apa paham? Udah bisa juga sholat dalam hati Ustaz Ambil kain putih bungkus Bawa di kubur Hati ini Apa? Apalagi kalau saat tanda sholat Pak Saya polis Ustaz Lagi jaga keamanan dalam Islam Saya tentara Lagi jaga keamanan Allah kasih keringanan Namanya sholat khab Sholat dalam keadaan perang Bagaimana caranya? Eh misalnya orang demo disana Mau di habis maghrib Eh mau di masuk maghrib Belum pagi sholat asaf Silahkan sholat dalam keadaan berdiri Bagaimana caranya? Coba kita sepuluh orang Lima di depan Jaga demo Lima di belakang Eh yang di depan Dulu selesaikan sholatnya satu rakaat Selesai satu rakaat yang di depan Yang di belakang lagi selesaikan Yang di depan lagi siaga Boleh? Ya siaga begini Yang di belakang lagi selesaikan satu rakaat Selesai satu rakaat yang di belakang Yang di depan lagi lanjutkan rakaat keduanya Begitu seterusnya Apapun? Begitu pentingnya sholat Maka tidak ada Pak Kalau bapak tidak sholat Aksesah kau di kubur Apa orang yang sudah masuk alam kubur Sudah masuk ke sorga? Rasulullah sudah sampai sorga? Belum Abu Jahl sudah masuk neraka? Belum Mereka menang Kemana? Transik di kubur Dan orang yang tidak beres sholatnya Pak Disitulah diatasakan siksaan dalam kubur Apa? Mereka tidak beres sholat Sholatan paling mudah Makanya ketika setan kita mau sholat Pak Setan mati-matian goda kita Bagaimana caranya? Aya Allah sholat Mulai benda goda kita Sebentar 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 Lagi banyak tamu Kadang-kadang kita berdoa Kenapa hidupku susah ustad? Saya dagang bangkrut Saya kota DPR tidak terpilih Rumah tanggaku kacau Istriku suka ngamuk Anakku tidak mau dengar Bisnisku berantakan Saya tanya satu sahaja Sholat juga baik di sholatku Itu dia Itu disebabnya Jangan ku banyak bicara Masa ada orang susah hidupnya Kalau baik sholatnya Tuhan apa itu? Tuhan apa yang sengsarakan hidupnya orang baik sholatku? Ya Allah perbaiki hidupku Allah kaburkan doa Tak Ya Allah sempurna akan bahagiakan rumah tanggaku Allah kaburkan dengan cara apa? Coba lihat Dia bilang Haya ala sholat Sini kau pare Kalau mau kau baik hidup Haya ala ifala Tahu tidak artinya itu Haya ala ifala Wahai sini kau Saya kasih kau kemenangan Itu Tapi apa jawaban kita? Tunggu Coba mungkin lihat Wakabolda Pak Wagyu Adik Tua Judannya Coba lihat Beliau-beliau kalau panggil Judan Judan Langsung darjah Itu Judan Biar tidur makan dalam kotek Langsung lompat Siap Nah buang itu kuenya Siap Pak Siap kemenangan Kira-kira ada Judan dipanggil Judan Tunggu dulu Pak Dia mau kebendek kepalaku Judan Bapak anda lihat saya sibuk Coba Itu manusia Ada pensiunnya Ada hilang jabatannya begitu Takutnya kita sama manusia Tapi ketika Allah panggil kita dalam sholat Ya Allah salat Apa kita jawab Tunggu Lagi miti Dikau Tuhan Pantas Duit kita bermilyar-milyar Tapi Tidak ada kedamaian yang kita dalam Kenarlah Karena sumber kedamaian kita jauh Dik Saya sholat ya Ustaz Kenapa hidupku bermasalah Memang Bapak sholat tapi tidak ikhlas Ayala sholat Asal lagi Barusan disembayang Nanti pih Nanti pih Saya sholat Ustaz Betul sholat Tak main main Allah Nanti saya hubungi Dengan masyarakat Alhamdulillah 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 Ada juga yang lebih sangka Allah Ada juga kulit di mesti itu Sembayang mah keju-keju Ada juga sholat cari duit Allahuakbar Tadi uang itu seratus ribu Jadi pulsa lima puluh ribu Jadi bensin tiga puluh ribu Nah ini dua puluh Allah Assalamualaikum Alhamdulillah Salamualaikum Di bawah sadeh Selama sholat Buat kena cari Ketawaki Karena kita bayangkan diri sendiri Ayo Tapi kenapa pada itu Ustaz setiap Nggak sembahyang Ustaz Tapi baiknya hidupnya Acalai terkirim sedih Bikin usaha proyeknya jalan terus Tapi nggak sembahyang Ustaz Jaki salah di Memang ada orang seperti itu Tapi apa yang kita tidak tahu Apa yang kita tidak tahu Duitnya banyak Tinggi pangkatnya Tapi takut sama istrinya Ada yang begitu pak Kenapa Yang membentuk darah daging istrinya Adalah makanan haram Sehingga nggak takut sama suaminya Baru suatu jam pergi suaminya Menelpon di mana kok pak Ada aja ikan Bale-bale kok Ikantor foto dulu baru kirim Jadi kan suaminya tahanan kota Apa yang kita tahu Tidak banyak memang duitnya Tapi apa yang kita tidak tahu Anaknya nurhaka Di kantor dimuliakan Di kantor dihormati Semua orang pengen puang Semua orang bukakan pintu kalau dia lewat Tapi apa yang sampai di rumahnya Mau dilempar sama anaknya masih SD Ayo Apa yang kita tidak tahu Anak gadisnya pulang jam berapa Jam 3 dini hari lompat pagar Apa yang kita tidak tahu Banyak duitnya Tapi banyak juga larangan makannya Dilarang makan nasi Dilarang makan daging Dilarang makan gula Dilarang makan garam Dilarang makan roti Apa yang bisa namakan Ubi rebus Duitnya 7 miliar Tapi ubi rebus saja bisa namakan Kenapa? Karena sholatmu tidak beres Maka menderita pertama orang yang masuk dalam kubur Mereka yang tidak baik sholatmu Sudah Sudah diantarlah kita Maka kata Nabi Putuslah segala kebaikan-kebaikanmu Putus semuanya Tinggal 3 hal Apa itu? Pertama kata Nabi Yang bisa menyelamatkan kamu Yang bisa menolong kamu sudah di alam kubur Anak soleh dan soleha Mudah-mudahan almarhumah Mewariskan anak-anak yang baik Sehingga anak inilah nanti yang akan Menerus menjadi amal kebaikan buat almarhumah Demi Allah Almarhumah sekarang Lebih mengutukkan luar rakaat Daripada dunia dan isinya Kata Nabi Kalau orang sudah masuk di kubur Kata Nabi Mereka lebih butuh sholat yang luar rakaat Dari anaknya Daripada dunia dan isinya Makanya Almarhum Almarhumah Kewajiban kita sebagai suami Dini anak-anak beliau Supaya anak beliau Nanti menjadi anak yang soleh dan soleha Yang meneruskan kebaikan-kebaikan buat tibunya Tapi sayang seribu sayang kita orang tua Kita lebih bangga kalau anak kita Jadi insidur Jadi dokter Jadi polisi Jadi tentara Tapi kadangkala kita tidak bangga kalau anak tak hafal Qur'an Kita malu kalau anak kita tidak dipegawai Tapi kita tidak malu kalau anak kita tidak pernah berjamaah di meski Kita malu kalau anak kita tidak terpilih anggota DPR Tapi kita tidak malu ketika anak gadis tak dibawa Cowok yang bukan menerimnya Pada demi Allah Mereka anak-anak kita inilah nanti Yang akan mengirimkan doa-doa ketika kita sudah di alam kudu Saya tanya kudu Kali ibu 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 Kalau mati kita nanti siapa doakan? Ibu Ibu Nah suami tak Jangan maki harap Jangan maki harap Betul kak jangan harap kalau suami Betul Jangan harap Ibu Sedangkan ada orang pergi tawaf Istri nabi lembelin sedikit Meninggal di istri pertamanya Namanya Hasanah Tawafi kodoh suaminya Rabbana ati nafid dunia Hasanah Wafil akhirati Hasanah Wafil akhirati Wakina ashabanar Ini Fatima istri keduanya Nanti bilang Hasanah terus ya Terus Nah sudah mati Dalam hatinya nih istri kedua nanti Fatima Rabbana ati nafid dunia Hasanah Wafil akhirati Hasanah Wakina ashabanar Mara itu istrinya Di putaran kelima Tempuk Kepala Hei Hasanah Hasanah Terus Kau pikir Dia sudah mati Saya kau tidak doakan Terpaksa putaran berikutnya Nabi lembel Rabbana ati nafid dunia Hasanah Wafil akhirati Fatima Coba 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 dia mudahnya laki-laki Baru ditempelin Selestri kedua nanti Dan nendoakan istrinya Maka ibu Jangan maki harap suami tak Jangan Siapa yang doakan ketika kita mati pak Bapak ketika meninggal Siapa yang doakan ki Istri pak Nambil orang Apalagi kalau dia masih muda 25 tahun Nambil orang pak Mobil tak yang kita endreien Dia pakai sama suami barunya Kita menderita makin dikubur Rumah tak yang kita cicil lunas Masuki dikubur Nah pakai dengan suami barunya Lalu siapa yang doakan ki Saya sendiri Hampir tidak pernah saya doakan temanku Kecuali dia minta Itu juga kalau dia Saya tidak lupa Lalu siapa yang selalu saya doakan Ibu bapak saya ketika saya sujud Allahumma getirli Wadi wadi daya Warhambuma Kama rabba ya Itulah yang perlu Itu yang sangat dibutuhkan Di orang yang sudah ada di alam kubur Maka almarhumah Yang meninggalkan anak Itu anaknya Doakan terus ibukan Ibu sudah tidak mengharapkan apa-apa Tidak mengharapkan gelar duniawi Yang diharapkan adalah Kiriman-kiriman doa dari anaknya Setiap selesai sholat Allahumma gfirli Wadi wadi daya warhamhumah Tamarobaya Misalkan Tapi sayang Orang tua kita sekarang Tidak pernah mengarahkan anaknya Yang jarang mengarahkan anaknya Untuk pendidikan agama Bangun lah kalau dia pintar bahasa Inggris Hebat Tau anaknya pustas Kenapa nah hebat Pak Haji Masih kalau satu Dia pintar di bahasa Inggris Apa hebatnya Banyak yang pintar begitu Masa banyak Ustaz Banyak Di mana Ustaz Ini makin di Inggris Itu di Inggris Pak Anak-anaknya bahasa Inggris semua Apa hebatnya bahasa Inggris Memangnya kalau matiki nanti Ibu matiki Anak tak pakai bahasa Inggris berdoa Oh my God Please help me my mother Pasti pakai bahasa Bukistan Atau pakai bahasa Indonesia Maka titiplah anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha Bagaimana cara supaya anak tak baik Satu jangan kasih makan barang haram Ini tugas ke ibu-ibu kasihan Tugas tak semua itu Datang suami tanggota DPR Kadia PNS Kadia Tentara Kadia Polisi Kadia Pengusaha Kadia Pedagang Biar datang bawa uang Tanya dulu Tanya Pak Halan di kodong ini Jangan sampai kita kasih makan uang haram anak-anak Kalau anak-anak suka makan barang haram Jangan heran Anak-anak tinggi sekolahnya Tapi kurang ngajar Maka ibu yang baik Datang di Pak Kenapa ada 7 juta Di sana 6 juta Dari mana ini 1 juta Haram jika Haram dia masuk Haram Eh jangan di Pak Kalau itu 1 juta Jangan kasih masuk rumah Jangan Kasih keluar Nah itu istri yang baik Bisa di ibu Bisa di ibu 1 juta mungkin bisa 15 juta Bintu Udaknya Ini sebentar Topi halal Makanya jangan heran Coba lihat Istri-istri pejabat Ya Orang-orang pengusaha Yang menghalalkan segala cara Dalam kontraktornya Hah Coba lihat Tiga itu anaknya Satu pengedar Satu pengisat Satu kawi lari Dua bandar Coba lihat Coba lihat anak-anak Orang tuanya yang suka makan barang haram Lihat anaknya Lihat contoh itu anaknya Betul Maka ibu yang baik Datang suamita Tanya dulu Halal tidak Jangan cemas soal perutnya anak Tapan Demi Allah Di Konawesi ini Sulawesi Tenggara ini Tidak ada yang mati gara-gara kelaparan Tunjukkan saya Mana ada orang mati gara-gara kelaparan di Indonesia Kita ini punya budaya Tenggang rasa Malu kita kalau tetangga kelaparan Tapi yang mati gara-gara narkoba Banyak Mati gara-gara balap motor Banyak Yang mati gara-gara kelaparan Saya tidak percaya Kalau ada di Konawesi Maka tidak usah Cemas soal isi perut Ya kita cemaskan agamanya anak Tak Jangankan perut Manusia Binatang saja Allah Jamin rezekinya Tau binatang ibu Tau Tau cica ibu Ibu-ibu tahu cica Bapak-bapak tahu cica Apa namakan itu cica Yang masuk akal tidak Satu terbang Satu di dinding Dimana ketemu Memang ada terminalnya Tapi kan Allah makanya Coba dengar lagu kita Waktu kita kecil Cicak-cicak di dinding Diam-diam merayap Diam-diam merayap Datang seekor nyamuk Nyamuk yang datang Tidak dengar lagu Cicak-cicak Lompak Kenyamuk Tidak usah cemas Maka yang ketiga Supaya Jangan kasih makan uang haram Yang ketiga Mau punya anak yang baik Doakan Ini doanya Ibrahim AS Sehingga punya anak Ismail AS Masih ingat Kisahnya Ismail Yang kita peringati Sekarang bulan Bapaknya panggil Ma'il tanggal 10 Sulhijjah Sini kau dulu nak Kenapa pak Saya diperintah Allah Untuk potong kamu Nah bagaimana menurutmu Kalau anak kira-kira Di rumah ditanya begitu Apa jawabannya pak Apa jawabannya Kenapa anak saya pak Nenekku yang sudah tua Itu anak cerdas Tapi tidak soleh Ismail AS Nak disuruh kau potong Bagaimana menurutmu Apa kata Ismail AS Laksanakan pak Jangan ragu Insyaallah bapak Dapati saya anak yang sabar Tapi pak Sebelum kita potong Kak ada 5 permintaanku Apa itu? Satu Pakai tipisoh yang sangat tajam Supaya saya tidak lama menderita Dua Tutup matata pak Supaya kita tidak ragu-ragu Karena selama kita lihat mukaku Pasti tidak yakin Kak Tidak yakin Kak kita berani potongkan Yang ketiga Bajuku Jangan kena darah Supaya tidak melihat mamaku Yang keempat Tolong ikat kaki dan tanganku Supaya tidak merontak-rontak kesakitan Dan yang kelima Kalau saya sudah meninggal pak Jangan kasihan Ada lewat anak-anak seumuranku Supaya mamaku tidak mengingatkan lagi Ismail AS Lalu mau dipotong Pada tanggal 10 sulhijjah itu Dia potong anaknya Tiba-tiba dia bilang Ismail Tunggu dulu pak Apa lagi pak Apa lagi nak Tolong buka tanganku Buka ikatan tangan dan kakiku Kenapa lagi nak Saya takut Kalau saya diikat Allah menilai saya tidak ikhlas Bukain kakiku dan tanganku Supaya saya ikhlas menghadap kepada Allah Coba Itu anak yang kita butuhkan Bukan anak yang tinggi sekolahnya Tapi tidak tahu sholat Bukan anak yang tinggi jabatannya Tapi tidak pernah didoakan kita Untuk apa itu semua Maka taksia kali ini Saya mengajak kepada diri saya dan kita semua Ayo ciptakan anak kita Anak yang baik agamanya Tidak usah cemas soal perutnya Tidak usah cemas soal karirnya Baik sholatnya Allah yang selesaikan itu semua urusannya Saya demi Allah Waktu saya sekolah Waktu saya kecil Menderita hidup saya Lihat saja pesawat Saya kejar itu pesawat Kepala nutup Kepala nutup Kepala nutup Kepala nutup Ibu tidak usah cemas Yang ibu cemaskan Sholatnya anakmu Itu tugasnya ibu Bagaimana caranya Usah telpon ketika masuk waktu sholat Itu tugasnya ibu Tugasnya laki-laki Nah carikan kau pembeli cincin Ibu sebagai pendidiknya Anaknya Nah Sudah maka sholat Belumpi Pika sholat dulu Sudah itu sepuluh menit Telepon lagi Sudah maka sholat Belumpi Telepon lagi sepuluh menit Jangan berhenti menelpon sepuluh menit Dia bilang sudah Itu namanya ibu Sekarang ibu Ibu Abda status pun urus OTW pengajian Nice Alhamdulillah menunggu dah saat lati Sudah dulu Pas lewat kan Dia bilang Itu juga baju na watuna di Youtube Kenapa? Kususai kau Biar baju pun urus itu Oh action to action Cantik memang cantik ibu Ibu Itu anak-anak soleh yang kita kewajiban Ini muka tak? Yang habis duit ratusan juta Dalam satu tahun ratusan ribu Habis wangkat dalam satu bulan Untuk blazing apa? Ha? Mana matanana kasih softlens Hidina nakawa Hei 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 Matik ibu Matiki Cicak yang punya rusak Itu cacing masuk semua di bukitab Ini ibu kata yang cantik Nakabuni semua orang Masuk di kubur Cacing yang punya urusan Lalu siapa yang bisa selamatkan ibu? Anak Maka itu Biarlah kita bilang Biarlah saya menderita Biarlah apa yang penting nanti anakku selamatkan kakak kita Saya masuk di kubur Sangin-sangin suami tak kita jagai Tanya kau ustaz Bagaimana supaya berhenti kena serangan jantung itu suami itu? Sudah gampang? Jangan kau selalu berhenti HP-nya Kalau selama kau periksa HP-nya Tampak gampang kena serangan jantung Baru datang kau periksa Bagaimana anda Mati bukitab, mati bukitab Oh itu dulu kau periksa lagi Tiga hari kena serangan jantung Satu bulan mati mendadak Kau berhenti kau periksa Dia bilang Bagaimana supaya berhenti kau bohong Jangan kau tanya Begitu kau tanya Pasti bohong nih Karena jujur ini Marek kok Tapi dia bohong Maka caranya supaya dia tidak bohong Jangan kau tanya Berhenti gitu Bagaimana Kedek-kedek Tama belik justus Mati naik mati teruk Jujur di mati Belik di lebih-lebih Nah kita juga pak Jangan suka bohong-bohong istri kakak Karena bohong itu Bagian daripada bunafik Alasan rapat-rapat Tidih merapat Gak telpon masuk Gak tulis apa Gak poin res Bagaimana dia tidak dibohongi tibu Karena kita suka dibohongi Saya ada teman istriku Sekampung Gak mau berhenti menelpon Sehingga tidak enak juga kalau saya blokir Nanti dia bilang ke sombong Nah dia perempuan Dan suka sekali kak dari dulu Terpasa itu nomor HPnya Kutulis Pejual batu bata Gak berhenti Ustaz Pejual batu bata Ustaz Pejual batu bata Ibu bapa Saudara-saudara sekalian Yang pertama Anak yang soleh Yang ketiga Cara mendidik anak Doakan Pendek gitu doanya Rabbi Hagrim nasolehin Ya Allah berikan hamba anak yang soleh Coba saya ini kita hafal ibu ya Mau makan anak tak Kita dikinggang ibu dulu Kita doa terus Rabbi Hagrim nasolehin Rabbi Hagrim nasolehin Kita suap anak tak Doakan Rabbi Hagrim nasolehin Mau pergi sekolah anak tak Habisi telinganya Rabbi Hagrim nasolehin Bulan sekolah langsung Kalau naik mobil kita perlu Kita ciup Rabbi Hagrim nasolehin Nak tanya Apakah itu Maaf ya Bisaan-bisaan ini Kedoakan ku nak sekolah Jadanya yang soleh Besok sampai sekolah mau bolos Jangan deh Nadoakan tadi mamak mana soleh Ada kemana kanku Mami Maghrib masih main bola Sudami Fikomen Sini kau berjamaah Sedikit lagi on Ketunggu ini Asan Maghrib Masih main bola Tempat saya masuk lapangan Kubisi telinganya Rabbi Hagrim nasolehin Langsung menangis Sekarang semua Lihat kita wajah bonus Tas Nabi siji kemana kan Yang menangis Dia tidak tahu Telinganya saya bisik Tangan ku di bawah makan Artinya apa Artinya apa Kalau anak salah kasih hukuman Ini kadang-kadang cara mendidik kita mulai lenyap dari nenek kita dulu Bapak kita dulu salah dihukum kita Mak Saya itu pernah dikasih lombok sama mamakku Ha Ladang lombok Lombok besar yang merah Dicobek-cobek Dikasih di mulutku Diladangi orang dulu Kalau didengar di bicara kotor Dihukum itu anak Supaya apa kalau kau salah Ada balasannya Tapi jangan lupa Doakan Karena hidayah datang dari Allah Sudah dididih Ustadz Sudah dikasih makan uang halal Sudah didoakan setiap saat Masih tetap sesat Bukan yurusantan Jangankan kita Nabi saja Anaknya Nabi Nuh tidak dapat hidayah Bukan hidayah Bukan kita yang berhidayah Yang wajib Kita didih Arahkan Kasih makan yang baik Tapi kalau masih sesat Serahkan sekalanya kepada Allah SWT Yang kedua Yang akan menolong kita setelah punya anak soleh Ilmu yang bermanfaat Maka handphone kita yang kita miliki Jadikan itu sebagai alat Untuk menyebarkan amal-amal jariah Dengan cara apa Sebarkan dakwah Jangan kau sebarkan hoax Ini semua lagi pilkada pemilu serentak Itu banyak lagi tuh berita-berita bohong Jangan sebarkan Selama kau sebarkan berita bohong Selama berita bohong itu beredar Maka selama itu kau dapat kiriman dosa Meskipun kau sudah di alam kubur Termasuk foto-foto porno Bapak-bapak yang suka bercanda di handphone Kiri gambar-gambar porno Meskipun bapak punya canda Tapi prakteknya adalah dosa Maka itu yang hancurkan dosa-dosa bapak Amal-amal kebaikan bapak Itu apa? Menyebarkan film-film porno Dan akan memperbanyak dosa-dosa jariahnya Kemudian apa lagi? Yang akan menyelamatkan kita adalah Lari-lari terus pahala Apa itu? Setelah itu Dengan sadakatun jariah Bersedekat Almarhumah Tentu memiliki beberapa aset Maka sebaiknya Kalau anak-anak sudah mapan Maka anak-anaknya akan berkata Pak Ini korong ada peninggalannya ibu Biarkan kita jual ini tanah Jadikan masjid Selama masjid itu dipakai ibadah Maka selama itu Almarhumah dapat kiriman pahala Ibu-ibu ini yang sudah muka-muka sakaratil mau Nah yang sudah tua-tua Sudah jual mitu cincinta Bawa untuk kehidupan yang rata Ustaz saya mau kuburku terang Kirimi pembeli lampu di masjid Insya Allah Terang itu kita punya kubur Tiap bayar tiap bulan itu masjid Ada gitu lampu dikubur tak melubuki Saya mau punya spring bed dikuburku Ustaz Kirimi pembeli spring bed di pantai Suhan Bukan pantai Pijat Pantai Suhan Banyak dong itu tiap bulan pergi pantai Pijat Saya tanya Kenapa ke pantai Pijat Nah harusnya pantai Suhan Dia bilang sama-sama di pantai Ustaz Sama pantai Tapi beda citarah sana bos Pantai Suhan Demi Allah Orang yang rajin sedekah hidupnya akan bahagia Orang yang rajin sedekah hidupnya akan sehat Karena Nabi jelaskan Siapa yang mau panjang umurnya Sehat walafiat Tertolak dari bencana As-sadakatuh kata Nabi Bersedekah Sedekah Ibu-ibu Sudah tua Orang yang baik Dia bilang nah Itu ada tanahku di kampung Masih lapu itu 300 juta Sudah dijual minat Itu 200 juta bangunkan komesti 100 juta nya bagi-bagi Itu namanya nak kirim memang Nah ini ada masku 70 gram Sudah minat Jual minat Insya Allah dapat itu Kira-kira 500 juta Sudah kau jual minat itu Baru belikan mak yang palsu Biar minat yang palsu saya pakai Itu enaknya orang kaya Pak Biar palsu yang pakai Nabi jelaskan juga orang asli Jawab pakai coba Kalau ibu-ibu pejabat kaya Biar palsu kita pakai Nabi jelaskan orang dari luar negeri itu Tapi kita orang miskin Biar hasil minat bilang Dari mana kuang ini Bapak kabar sedekah lah Apakah sedekah harus dengan duit? Tidak Para aparat keamanan Polisi tentara Sedekahnya apa? Ciptakan keamanan Itu sedekahnya Ustadz apa sedekahnya? Sebarkan ilmu yang bermanfaat Anggota FPR apa sedekahnya? Ayo kau bikin perda yang kau bisa nikmati sampai hari akhiratmu Pejabat-pejabat sedekah dengan apa? Giatkan pembangunan yang kau akan nikmati ketika di alam kubur Ayo sedekah Saya tidak bisa bersedekah dengan jabatan Sedekah dengan apa? Sedekah dengan jangan ganggu orang Sebaliknya kalau kita mengambil barangnya orang Maka demi Allah Belum lagi kita di akhirat Belum sampai di neraka Di kubur sudah disiksa bagi mereka yang mengambil barang-barang tanpa secara benar Bapak saudara-saudara sekalian Pada akhirnya Saya ingin menyampaikan Allah subhanahu wa ta'ala berkirma Kullu nafsir sa'ikatin maut Semua yang hidup pasti akan maaf Kita ini tinggal menunggu giliran Coba kita Kadangkala kita tidak mengambil ikibar dari whatsapp Di whatsapp saya pak Banyak sekali grup Hampirlah tiap hari itu ada imnalillahi Imnalillahi Yang jarang kita pikirkan Bagaimana kalau kita itu yang diimnalillahi Saya ada kelompok dosen unhas Dalam satu minggu Empat sahabat kami yang meninggal Dalam satu minggu Bagaimana kalau kita yang tiba-tiba di ajal menjemput Bagaimana kalau kita tidak siap Maka keliru kita pak Yang umur tak sudah 50 tahun ke atas Coba Saya di kerja ku tak siap di Makassar Hampir tiap malam saya tak siap Jarang saya orang tak siap sekarang umur 80 tahun Jarang orang saya tak siap sekarang 70 tahun Kalau dulu-dulu Dia berangkali 70 tahun 80 Tapi sekarang 40, 50 Itu berarti bahwa peluang hidup kita Makin ringkas Ajal kata Nabi Al-Mautu Babu Mati adalah pintu Yang setiap kita Pasti melewati Kullu nafsi Saya ingin bertanya Sebelum saya akhiri cerama saya Ibu bapak punya handphone? Punya Punya handphone ibu? Punya Itu handphone kalau dipakai terus kenapa? Loget Kalau loget diapa? Kalau tidak di cas kenapa? Kalau mati Masih bisa dipakai? Ada hape? Ada kursanya? Masih bisa dipakai? Masih? Tidak Loget cas satu jam Eh berarti bagus hape baru Cas dua jam Masih loget Cas empat jam Masih loget Cas sampai pagi Masih loget Eh berarti rusaknya hape tak Alhamdulillah Baru saja selesai ikut cas Pas satu jam Kalau pulang ke cerama ini Yang tadi malah sholat Dia sudah sholat Kalau dia bilang Alhamdulillah Saya dikenal itu Insya Allah Besok saya perbaiki agamaku Mulai hari ini Berarti baik itu pak Hape tak hape baru Inilah yang Allah jelaskan dalam Quran Assalamuala Assalamualaikum 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 Malah Malah nak bilang Siapa panggil itu ustaz Pak wangku Jangan lagi dipanggil itu ustaz Nggak enak Nampak nak bahas Saya terus nak kena Cerita ceritakan neraka Kayak Tuan dia dari neraka Haa Kalau begini pak Berarti tak lebih sindir Allah dalam Al-Quran Assalamualaikum Assalamualaikum Wa zawa'un alaihim Ha'amzartahum Amlam turziruhum La yuklun Kau sampaikan ayat Allah atau tidak Sama saja Mereka tidak akan beriman Bahkan Ayat berikutnya Allah jelaskan Mereka lebih hina dari binatang Tau binatang Ibu saya di kampung sampai detik ini Masih jual beli kambing Kambing Itu kambing Ibu saya kalau nakal Nak panggil penjayaan He he Balu ya roh BBE Nak ganggu si bangna Jual itu panggu Nak ganggu temannya Sampai di pasar Aji tidak ada yang beli Pali isui Kau gak gak beli Kasih kembali Potongin Kita bagi-bagi Kambing Nakal Jual Tidak ada yang beli Potong Dagingnya jadi coto Isi perutnya jadi coto Sate Dagingnya bisa jadi sate Kakinya menjadi sopikin Lidahnya sopikin Lidah pipinya sopikin Ekornya sopuntut Tanduknya jadi perhiasan Kulitnya jadi perhiasan Kulitnya jadi perhiasan Semua dipakai Kambing Nakal Jual Tidak ada beli Makan Tapi kalau ada disini Tidak Bapak Tidak ada 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.